Hai semua balik lagi kali ini ke mcd nih ada menu baru tapi tadi belum sempat beli karena memang jamnya kan mereka biasanya jam-jamannya jeleknya burger nya itu jadi nggak bisa dipesan jam apapun kalau dibawa jam 11 pagi nggak bisa di order jadi karena ini masih di pagi jam 10-an jadi ya udahlah ya kita cobain sih McFlurry nya dulu ini rasa bubblegum harusnya nggak ada ya jadi ini yang pakai sweet bites ya itu merengi gitu yang kayak cookies gitu yang harusnya coklat eh bukan coklat cookies yang manis-manis garing kayak biskuit gitu ya harusnya ini ada yang pakai jelly sih tapi rainbow jelly kan cuma agar doang jadi kita coba yang ini sama minumannya minumannya bisa di order ya ini namanya tadi ginger ale jadi nggak tahu nih harusnya ada jahe-jahe nya ini kayak selasi tapi bukan kayak mirip-bukan selasi ya selasi atau ini ya coba misalnya kayaknya bulir-bulirnya ini kayak hampir mirip kayak selasi tapi ini kayak yang itu padahal ya yang satunya lagi apa yang namanya lupa langsung cobain aja ya sebelum terlalu melted tapi nggak terlalu melted sih ini lumayan dibawa jalan tadi berhenti dulu ternyata nggak melted juga sih dan si merengi nya ini sweet bites nya sih sweet bites ya nggak terlalu banyak sih di atas doang atau nggak tuh dalamnya lagi atau nggak dan warnanya ini cakup banget Tosca-tosca gitu ya nih warnanya tuh kayak Tosca gitu nggak kayak hijauan atau biru kayak hampir kayak hijau yuk kayak apa biru-biru min gitu tapi lain oh mirip kayak kalian makan apa ya ya modelnya permen karet jaman dulu gitu yang nyosan-nyosan gitu yang manisnya kayak wangi gitu ya kalau dicum dari bawahnya sih nggak kecum pas masuk mulut kalau kena bagian birunya itu langsung penghih kayak rendang gitu aromanya aromanya persis sih mirip kayak permen karet yang dulu banget entah yang nyosan atau apa dulu ya persis ada kayak pernah nah ini nah ini kena sweet bites lebih kayak ke arah biskuit polos sih oh wow ada sensasi sedikit asemnya guys lumayan unik sayangnya ini limited selalu ya mereka ya jadi seasonal kalau udah enggak ada ini lagi udah enggak musimnya lagi mereka enggak produksi lainnya jual lagi di kalian cobain deh lumayan loh nih 16ribuan ya kayaknya kalau yang sweet kalau yang pakai rainbow jelly kayaknya cuma agar doang sih pasti yang sensasi ya paling cuma kenyal-kenyal ya kalau ini ada jadi kayak pakai oreo gitu cuma bedanya ini sweet sweet bitsnya itu enak wanginya pas asem-asem segera hmm unik sih hmm cuma kurang agak banyaknya sih si biskuit merengenya ini merengenya tau apa dulu enggak usah namanya merengenya deh mereka pernah buat yang polosnya yang berarti kalau ini agak pink sih memang warnanya hmm mungkin ini strawberry kali ya bubble gum sih yang enggak terlalu maksa gitu ya wanginya ya tapi ini bagus nah ini bagian ini bagian hijau toskanya ini mantep nih pasti bunyi wanginya tuh masuk pas diaduk gua mantep nih hmm wah seger banget guys panas-panas terik kayak gini kan buat cemilan kayak gini enak karena memang dia es creamnya tuh bagus banget lembutnya hmm mungkin setelah ini dicobain yang si burger nya deh udah jam 11an kita coba beli guys hmm kita skip dulu kita perasan sama si ini dia ginger ale ada fishnya gak sih namanya gak tau ini soda atau bukan tapi namanya ginger ale doang kalau di minumnya tadi kayaknya sebenernya gak gitu press sih tuh kan gak gitu rapet khasnya MACD itu selalu gini jadi ini tuh bisa dibuka sebenernya akhirnya kalau kalian beli pakai ojol mesti hati-hati ojolnya bawahnya nah mesin pressnya mereka gak tau kenapa gak kuat kayak gini guys hampir semua MACD sih jadi kalau kalian beli minuman pastikan ojol kalian bawahnya dengan baik-baik dan hati-hati untung ini gak dibeli sendiri sih ini kita aduk dulu bawahnya ini dia kayak agak jelly gitu ya kayak ada pas diaduknya tuh dia ada bagiannya gak mau lebur gak tau ini apa ya jadi ini warnanya tuh gitu coklatnya ini kayak bagian sesuatu yang kayak oily yang gak mau lebur ini no ice sih untungnya bisa tapi lucunya dia ter full biasanya kalau kita beli minuman di tempat lain kan no ice pasti isinya lebih sedikit ya bentar biar gak campur aduk pas ice cream oke kita lanjut cobain si ginger ali nya harusnya sesuai namanya ginger ya berarti jahe harusnya wah bener-bener yang bagian coklat-coklatnya itu yang tadi diaduknya lama itu dia kayak esens jahe tapi gak nendang banget sih gak kayak sampe kayak jahe di kembang tahu gitu ya dia kayak campuran spritenya sih tapi spritenya ini sodanya light banget hampir gak kayak terasa spritenya yang kenceng tapi ada sedikit sodanya sih harusnya ini wah jahe nya cuma kalau buat yang suka jahe ini kurang pedes sih agak anget sedikit lagi ya mantep nih buat kalau abis makan burger jadi bau burgernya tuh gak terlalu nendang di mulut tapi masih bulir ini kayak black sesame deh ini kayak wijen hitam deh ini bukan bukan slasie hampir milik ke wijen sih tapi bukan kalau slasie kan dia agak ada bagian gitu nya ya kayak bagian lapisan layer yang kayak jelly gitu di kulit luarnya gitu tapi ini enggak tapi pasti dia memang bukan slasie kalau slasie dia kan minumnya pasti ada tekstur penyakitnya kalau ini lebih kayak wijen dimakannya coba kalian yang tahu bisa komen ya boleh kasih tahu hmm sake lah ini coba jahe nya kurang nendang sedikit lagi enak nih wah jarang banget nih ada kayak ini tungguin dibikin yang unik kayak gini ya mantep nih tinggal burgernya nanti kita cobain tapi aneh ya western sama eastern tapi kok ginger kayak rasa tradisional ya ginger aleh yah hei kan bagian paling nikmatnya tuh kalau udah kayak gini tergantung selera kalian ya udah kayak gini bisa langsung campur di minuman kalian yang lain atau hmm jadi kayak minuman milkshake tanpa susu langsung udah jadi kayak midshake yang udah siap minum mantep deh hmm hmm oke itu aja yang kali ini ini cobain si mcflurry bubble gum ya tadi mcflurry bubble gum with sweet beets sweet beets atau sweet beets lah sama si ginger aleh nya setelah ini mau nyobain si burger nya ada 2 rasa mereka yang western sama yang korea punya aku gak salah tapi bulgogi juga sih spicy bulgogi kayak dulu pernah ada deh oke mungkin coba ya yang ini kali ini overall ini oke loh worth it buat cobain kalo kalian lagi panas-panas kayak gini iseng pengen jajan bisa delivery atau bisa pakai drive thru atau makan di tempat ya cari tempat yang gak tau rame jadi enak bisa kalian makan sambil nyantai itu aja deh yang kali ini cobain si mcflurry see ya guys jangan lupa like share komen dan juga subscribe ya